hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama stro bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan berbagai tutorial tentang cara membahas mi virus pada Windows 10 laptop tipe apapun ya jadi cara ini sangat mudah cuma teman-teman harus download aplikasi antivirus yang handal ini nah aplikasi ini biasa saya gunakan untuk menyervis laptop customer ya tentunya dari laptop lemot yang menjadi normal kembali jadi untuk teman-teman yang mempunyai laptop lemot bisa teman-teman lakukan cara ini dan ikuti langkah-langkahnya sesuai video tanpa bisa di-skip ya agar eh langkah-langkahnya tidak ada yang terlewat nah untuk pertama ya sebelum Hai sebelum teman-teman menyekan antipe menyekan virusnya teman-teman harus mengatur settingan ini terlebih dahulu ini wajib diatur sebelum scan virus untuk apa jadi nah awalnya kan seperti ini ini ya awalnya seperti ini teman-teman silakan checklist saw hidden file nah disini ekstensinya silakan hilangkan dan klik OK fungsinya itu agar folder-folder yang transparan ini terlihat ya jadi inilah yang dimaksud ke di dalam sistem masih ada sistem nah ini yang tersembunyi ini biasanya virus virus adanya di folder-folder transparan seperti itu ya maka ketika folder sudah menjadi transparan itu antivirus bisa cepat mendeteksinya ya jadi virusnya ada dimana virusnya virus apa gitu Nah kita menggunakan antivirus eh malware bit ya malware biters malware biters nah antivirus ini bisa dijalankan di mode normal ataupun save mode pada Windows 10 Windows 7 ataupun Windows 8 ya ya Nah Nah ini cara menginstallnya dulu ya saya akan akan kasih tahu cara menginstallnya nah ketika muncul tampilan ini ini silahkan dia saja ya Nah silahkan di oke saja untuk menginstallnya paling tinggal oke tinggal next tinggal klik finish nih itulah cara menginstall aplikasinya ini pilih personal saja ini proses installnya sedang berangsel ya teman-temannya silahkan tunggu ini tidak lama paling paling lama satu imizi menit lah ini penginstallnya paling lama 6-4-4-4-5-6-6-7-7-10-8-3-5-6-7-8-6-7-8-3- shape-�데 musk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunggu saja ya Nah tampilan awal seperti ini teman-temannya teman-teman hanya tinggal klik scan out ya scan sekarang nah ini proses scan nya tergantung banyak file laptop yang ada yang ada data eh tergantung file yang ada pada laptop teman-teman ya jadi apalagi kalau misalkan laptopnya laptop ke keluaran terbaru 2021 biasanya cepat penyekanannya tapi untuk pengalaman saya sih biasanya penyekanan ini bisa memakan waktu 15-25 menit ya jadi tidak terlalu lama ya tidak terlalu lama ya tidak terlalu cepat juga sedang-sedang saja ini kenapa sih kita harus menyekan virus atau menghapus virus virus itu apa jadi virus itu sebenarnya banyak modelnya ya ada merusak file ada mencuri file ada membuat sistem menjadi error misalkan sistemnya korup tidak bisa masuk Windows ataupun internet lelet dan lain sebagainya ya virus itu khusus dibuat untuk penyakit pada laptop sistem operasi Windows ya jadi Windows itu emang tentang karena virus jadi usernya aja lah yang yang lebih berhati-hati ketika internetan atau masukkan flashdisk nah ini cara ini bisa teman-teman lakukan scan per tiga hari atau seminggu sekali rutinnya dan kalau misalkan ini sudah dilakukan ya Insyaallah laptopnya ini aman apalagi scan virusnya pakai adware cleaner plus malware bit plus Windows Defender aman 100% ya karena saya ini contohkan pakai aplikasi malware bit saja ini juga sudah cukup ya dia sudah bisa membuat mendeteksi virus trozan dan malware nah untuk 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 tuk-tuk-tuk nah ini untuk prosesnya saya sudah percepat ya jadi durasinya tidak terlalu lama saya potong-potong ini videonya agar teman-teman nunggunya enggak enggak pegel matanya nih virusnya sudah terdeteksi satu ya tentunya satu biasanya nanti ujung-ujungnya banyak seperti hujan lah airnya cuma satu ya tapi teman-temannya yang banyak begitu nah ini nanti juga ketika di penyekanan scan file system atau heristic analistik Nah itu biasanya virusnya banyaknya disitu ya teman-temannya di ujung dia di di paling dalam sistem paling dalam maka menurut saya ini antivirus ya lumayan handal juga ya apalagi kalau kita sekiannya pakai adware lagi jadi malware ketika malware bit sudah di-scan kita sekian lagi pakai adware mantap tapi ada di video saya yang lain tentang scan virus ya dia pakai malware bit pakai adware dan pakai CC cleaner pokoknya full laptop jadi press 100% ya nih ditunggu saja teman-teman tunggu sambil ngopi sambil ngemil ya sambil terbang jangan-jangan kalau terbang ya nanti nanti jatuh selamat menikmati 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 nah dan ini sudah terdeteksi 88 teman-temannya ini virus apa aja itu nih tapi ini kebanyakan di app data jadi virusnya ini kebanyakan di folder user aplikasi data di Chrome ya ini kebanyakan di Google Chrome teman-teman ya jadi inti virus yang masuk itu kebanyakan ini ada di Google Chrome entah itu si user lagi searching atau lagi kerja gitu ya dia masuk lewat lewat internet tentunya ya kebanyakan lewat Google Chrome ini selamat menikmati nah dan ini sudah 97 97 tiga lagi 100 ya kalau menurut saya ini masih sedikit lah ya biasanya saya nyekan virus itu dia virusnya ratusan atau ribuan ada nyampe 800 lebih ada nyampe seribu lebih ini kalau menurut saya segini masih sedikit lah virusnya ibaratnya belum diternak gitu ya belum diternak ini masih masih lumayan lah masih mudah gitu diatasinya kalau misalnya udah ratusan ribuan itu udah nggak bisa disekan pakai satu antivirus teman-teman jadi harus disekan pakai tiga antivirus karena apa setiap penyakit obatnya beda ya begitupun virus virus ini obatnya antivirus ini virus itu obatnya antivirus itu ya tidak seperti itu ya teman-teman ya jadi virus yang satu diobatin pakai antivirus yang satunya nggak bisa ya tentunya harus harus sesuai harus sesuai resep nah ini silahkan teman-teman checklist semuanya tadinya kan seperti ini checklist semuanya dan kita masukkan ke karantina ya Nah seperti yang kena Corona di karantina terlebih dahulu ya ini juga sama kita masukkan ke karantina ya isolasi isolasi kita masukkan ke karantina semuanya ditunggu ya sampai 97 file nah sampai 97 nah tentunya ini proses masukkan ke karantina jadi si virus belum hilang ya hilangnya ketika kita ceklis semua di sini dan pilih delete nah tentunya virus sudah bersih seperti itu teman-teman silahkan teman-teman coba sekarang ya atau misalkan mau lebih mantep tanya lagi antivirus apa Mas misalkan yang lebih bagus nanti akan saya jawab ya Oke lah teman-teman mungkin total cukup sampai sini saja ya tentang cara penyakitan virus lah seperti itu jadi silahkan teman-teman coba sendiri jangan takut salah jangan takut mencoba ya semoga video ini bisa membantu bisa bermanfaat kalau bermanfaat silahkan like atau misalkan berkenan silahkan subscribe channelnya ya agar channelnya berkembang si tukang uploadnya pun lebih semangat ya terima kasih sudah hadir sudah menonton ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah like sudah subscribe sudah support channelnya ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya dan trik dan tips di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati